Intro Kembali lagi dengan saya, GomuNX Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai Outpost Dimana sekarang sangat penting dalam permainan Dota 2 Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe Klik dulu tombol subscribe di bawah video ini Biar gak ketinggalan video selanjutnya, jangan lupa tekan tombol loncengnya ya Oke, mari kita mulai Yang pertama, Sideshop sekarang diganti dengan bangunan Outpost Outpost adalah bangunan yang netral Dimana kalian harus mengklaim terlebih dahulu untuk kepemilikan bangunan tersebut Outpost ada dua, dimana terletak pada posisi Sideshop yang dahulu Bangunan Outpost sangatlah penting Akan tetapi, Outpost ini bisa baru aktif ketika memasuki menit ke 10 pertandingan Cara untuk mengklaim Outpost ini yaitu Kalian harus melakukan channeling selama 6 detik Makin banyak pemain yang membantu kalian, semakin cepat waktu channeling ini Ketika kalian selesai mengklaim Outpost Outpost tersebut akan memberikan vision yang lumayan besar Dengan trusite area yang sebesar 500 Sehingga bangunan ini bisa menjadi map control yang sangat baik untuk kalian Setelah kalian menempatkan bangunan ini Kalian bisa teleport di Outpost ini dengan durasi TP sebesar 6 detik Fungsi Outpost yang tak kalah penting juga ialah Ia akan memberikan XP yang sangat banyak untuk tim yang mengklaimnya Rumus yang digunakan ialah 20 kali menit permainan kurang 50 Jadi ketika kalian mengambil Outpost pada menit ke 10 Kalian akan mendapatkan XP sebesar 150 Semakin lama kalian bermain, semakin besar XP yang akan didapatkan Tips ketika mengambil Outpost bisa juga dengan menggunakan Smoke Biasanya Smoke akan hilang ketika kita berada dekat dengan musuh Apapun tower musuh yang memiliki trusite Akan tetapi berbeda dengan bangunan Outpost ini Smoke kalian tidak akan hilang walaupun kalian berada di dekat Outpost Yang sudah diklaim oleh musuh Ataupun pada saat kalian melakukan klaim terhadap Outpostnya Jadi ini bisa berguna ketika kalian untuk mengambil Outpost Dan jangan lupa lagi posisi lain dari Bontirun sekarang ditempatkan di depan masing-masing Outpost Sehingga Outpost ini berperan penting dalam pengambilan Bontirun Karena vision yang dimilikinya sangatlah besar Karena Outpost ini berperan sangat penting di dalam game Sehingga membuat tempat ini menjadi arena pertempuran antara kedua tim Untuk video selanjutnya saya akan membahas mengenai PS7.23e Jadi saya tunggu kalian di video saya selanjutnya Jangan lupa subscribe, like, and share video ini And thank you so much for watching And don't forget, stay raw, stay training